Kali ini kita akan membahas dan merangkum alur cerita sebuah film berjudul In the Heart of the Sea yang tayang pada 2015 lalu. Film ini diperankan oleh aktor-aktor yang sudah tidak asing lagi seperti Chris Hennemortz sebagai Owen Chess, Tom Holland sebagai Thomas Nickerson, dan Ben Whishaw sebagai Herman Melville, tentu juga dengan aktor-aktor pendukung lainnya. Film ini mengisahkan bukan cerita seorang mantan pemburu Paus yaitu Thomas Nickerson yang pensiun setelah tragedi mengerikan ketika kapal penangkap Paus yang ia gunakan hancur diserang sekor Paus Raksasa. Dan Thomas bersama kru lain yang selamat termasuk sang Kapten Owen Chess harus bertahan hidup di tengah samudera selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Seperti apa rangkuman pisangnya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian. Apa yang terjadi yang belum nonton? Silahkan ditonton dulu ya. Kalau sudah saatnya kita lanjut. Kisah berawal di Pulau Nantakket pada Februari 1850. Seorang penulis buku bernama Herman Melville memberikan tawaran pada seorang pria tua yaitu Thomas Nickerson tua yang diperankan oleh Brendan Gleeson untuk menceritakan kisah perjuangannya bertahan hidup setelah tragedi mengerikan yang terjadi padanya sewaktu muda untuk dijadikan buku. Awalnya Thomas tua tidak mau menceritakan tragedi tersebut karena itu merupakan sebuah kejadian yang sangat menakutkan untuk dirinya. Dan akhirnya Melville memilih untuk pergi. Namun istri dari Thomas mencegah Melville dan menyuruhnya kembali. Dan sang istri membantu untuk meyakinkan Thomas untuk menceritakan tragedi itu. Juga dengan alasan agar mereka mendapatkan uang karena mereka juga sudah hidup dalam kemiskinan. Akhirnya Thomas tua mau menceritakan tragedi sebuah kapal bernama Essek yang menjadi kendaraannya saat berburu Paus dahulu. Cerita dimulai dengan adegan Owen Chess yang diperankan ke Samusward. Di mana dia bersiap-siap untuk dilantik menjadi seorang kapten setelah jasanya di perlayaran sebelumnya. Di masa ini adalah awal di mana Mina Paus baru-baru ditemukan dan bisa menjadi penerangan kota. Sehingga banyak pemerintah Mina Paus dari negara-negara lain. Dan juga harga dari Mina Paus yang melambung tinggi. Di kantor pelayaran, Chess bertemu dengan seorang pria bernama Manson. Namun setelah sidang pelantikan, Chess justru tidak mendapatkan jabatannya sebagai kapten kapal Essek. Melainkan sebagai kelasi pertama. Kelasi pertama adalah sebuah jabatan di mana posisinya berada di satu tingkat di bawah kepala atau kapten. Hal ini membuat Chess begitu kecewa. Apalagi Manson sudah menjanjikan tingkat kapten ke Chess sebelumnya. Ditambah lagi, ternyata yang menjadi kapten di Essek merupakan George Polar. Yang mana cara pikir keluarga Polar tidak pernah sekumikiran dengan Chess. Chess pun memilih untuk pergi. Namun Manson menjanjikan bayaran yang besar. Bahkan yang paling besar untuk jabatan kelasi pertama. Dan akan mengangkat Chess sebagai kapten di kemudian hari. Dengan syarat mereka mampu membawa 2000 barrel minyak paus. Akhirnya mau tidak mau Chess pun menerima tawaran tersebut. Beberapa hari berlalu dan berlayar pun dimulai. Dan di kapal tersebut ada seorang pemuda yatim berusia 17 tahun ikut menjadi pemburu paus. Termuda dari kru lainnya. Dan dia adalah Thomas Nickerson muda yang diperankan Tom Holland. Di kapal Essek, Chess dan Polar sedikit berdebat. Namun mereka bisa saling merendah hati dan menerima satu sama lain. Meskipun diantara mereka ada sedikit perselisihan. Awal perjalanan ada sedikit masalah dengan kapal. Namun Chess yang mengerti seluruh belu kapal akhirnya ikut turun tangan. Untuk menurunkan layar kapal yang tersangkut. Meskipun itu bukanlah tugas seorang kelasi pertama. Malamnya, Chess mengumumkan orang-orang yang akan ikut dengannya berburu paus. Terlihat, Thomas yang baru pertama berlayar terkena mabuk laut. Lalu seorang pria bernama Henry Coffin. Yang mana dia adalah sepupu dari sang Kapten Polar. Merasa takut untuk berburu paus. Namun Chess meyakinkan untuk dapat menghasilkan 2000 baril minyak paus. Agar bisa segera pulang. Siangnya Kapten Polar menyuruh Chess untuk membuka layarnya agar bisa lebih cepat. Namun Chess meyakinkan Kapten Polar untuk melihat keadaan dan cuaca dangulut. Namun karena Kapten Polar memaksa akhirnya mau tidak mau Chess harus mengikuti berita resmi. Layar pun dibentangkan dan kapal melaju dengan kecepatan penuh. Namun benar saja, di depan jalur yang mereka lalui ada badai besar. Chess meminta sang Kapten untuk menggulung layar namun Chess Kapten menolaknya. Dan kapal mereka pun diombang ambing oleh ombak lautan yang besar. Dan membuat beberapa bagian kapal menjadi hancur. Kapal yang mereka tumpangi hampir terbalik. Namun dengan cekatan, Chess memotong tali layar sehingga akhirnya kapal bisa kembali seimbang dan mereka pun selamat. Dan di ruang Kapten, Kapten Polar memanggil Chess. Dan dirinya yang merasa dipermalukan Chess, mulai menyalahkan dan merendahkan Chess. Dan dengan rendah hati, Chess mencoba untuk menenangkan perselesihan di antara mereka. Singkat cerita setelah 3 bulan perjalanan di Samudera Atlantik, akhirnya apa yang diharapkan para pemburu Kaos muncul. Para kru mulai menyiapkan skoci untuk berburu. Dan Chess berhasil menancapkan tombak di punggung Kaos. Tali yang terikat di tombak membuat skoci yang mereka tumpangi menjadi ikut terserat. Hingga akhirnya, sang Paos buruan menyerah dan terapung di permukaan laut. Dan hal itu membuat para kru dari Chess begitu amat bergembira. Sisa lemak di dalam tubuh Paos tidak bisa dijangkau. Hingga akhirnya Thomas ditunjuk untuk masuk ke dalam tubuh Paos yang begitu amat menjijikan. Untuk mengambil sisa lemak. Dan di sana mereka mendapatkan sekitar 47 barang. Namun kebahagiaan itu tidak begitu lama. Semua stok yang mereka dapatkan sebelumnya habis di saat mereka meluncurkan pelayaran yang cukup lama. Mereka berharap akan menjadi lebih baik saat memasuki samudera pasifik. Mereka masih belum menemukan apa-apa. Bahkan setelah setahun pelayaran, watak dari Kapten Paul Rancis pun menjadi keras. Sampai akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau bagian dari Ecuador. Di sana mereka bertemu dengan seorang Kapten kapal bernama Slemente Piles dari kapal Santa Maria. Kapten Slemente memberikan info tentang koordinat di mana banyak Paos di sana. Namun di sana juga terdapat seekor monster yaitu Paos panjang 30 meter. Yang memporak-poranakan kapal Santa Maria. Dan membuat Kapten dari kru kapal Santa Maria harus terdampar di kolau di Ecuador ini. Namun cerita itu tidak membuat Kapten Paul Rancis dentar. Mereka memilih untuk pergi menuju koordinat yang sebelumnya dikasih tahu. Mereka berpikir, hal ini akan mendapatkan jumlah banyak dalam ofis singkat. Dan ketamakan membutuhkan akal saat mereka. Setelah 14 bulan berlayar, sampailah mereka di titik koordinat. Dan benar saja, ternyata di sana terdapat banyak Paos. Dan mereka pun bersiap untuk menangkap Paos-Paos tersebut menggunakan skoci. Namun skoci yang mereka gunakan mendapatkan hantaman dari seekor paos terkasa. Dan membalikannya, membuat chest dan yang lainnya terlempar. Akhirnya chest dan yang lain harus kembali ke kapal untuk memperbaiki skoci yang rusak. Namun ternyata serangan itu tidak hanya sampai di situ. Si Paos monster pun menyerang kapal, membuat buruk kapal terlempar. Dan kapal mengalami kerusakan hebat. Akhirnya chest memilih untuk menangkap Paos itu dari kapal dan mengikatkan tali di tiang kapal. Paos itu pun berhasil mendapatkan hujaman tombak. Namun sang Paos tidak menyerah begitu saja. Paos itu pun langsung mengarah ke kapal esek dan menghantam burukan kapal. Sehingga membuat kapal oleng. Kemudian Paos itu pun masuk jauh ke dasar laut. Ini membuat tali yang terikat di kapal, ikut tertarik dan menghancurkan kapal. Sisa minyak di dalam barat penyimpanan tumpah dan membuat kapal terbakar. Mereka pun mengambil bagian-bagian kapal yang sekiranya masih bisa mereka gunakan dan mengangkutnya ke skoci. Terdapat tiga skoci. Skoci pertama diisi chest, tomas dan beberapa kru lainnya. Skoci kedua, kru lain dan skoci ketiga berisi kapten polar dan kru yang lainnya juga. Dari jauh, mereka melihat kapal esek terbakal dan karam di kedalaman samudera. Sejauh 5.000 km dari barat Amerika Selatan. Mereka pun tidak memiliki banyak perbekalan. Hanya bisa memakan 2 oz kue kering sehari untuk tiap orang. Namun kengerian samudera tidak berhenti di situ saja. Ternyata, mereka masih diikuti oleh si penguasa samudera yaitu Paos seukuran 30 meter sebelumnya. Oke, karena terlalu panjang jadi akan gue bikin 2 part ya.